Kita ke informasi di Lingga Saudara Pemerintah Kabupaten Lingga akan menata kembali wajah kota Dabuk Singkep pada tahun 2022 ini. Kawasan di sekitar Masjid Azulfa hingga lapangan Merdeka, rencananya akan disulap menjadi ruang hijau terbuka dan taman kota. Rencana besar penataan trotoar dari titik 0 km yang berada dekat bundaran taman kota Dabuk akan disupport dari dana APBN melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kepri dengan besaran anggaran lebih kurang 1,2 miliar rupiah. Bupati Lingga Muhammad Nizar menjelaskan bahwa pada tahun 2022 ini wajah kota Dabuk akan disulap menjadi lebih baik dengan tahap pengerjaan awal sepanjang 250 meter dan kerja nyata ini akan dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Lingga. Kemudiannya ini yang di mulai tahun awal 250 meter dulu, yang zeronya ada di taman kota Kepri dengan diri ini sampai di depan bagian Azulfa ini. Kemudian ini penataan wajah kota Dabuk dapat dirasakan oleh masyarakat dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ada lanjutan sampai di simpang tiga bandara untuk penataan wajah kota Dabuk. Dan mudah-mudahan pula 2023 nantinya teman-teman PU yang koordinasinya cukup baik dan bagus dengan kementerian BPR melalui Balai Jalan ini penataan wajah kota Dabuk juga. Sebelumnya ide dan gagasan penataan trotoar kota Dabuk Singkap ini juga dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama tokoh masyarakat Singkap. Sebab selain melihat dari padatnya mobilitas warga, pemerintah daerah juga ingin menampilkan karakter atau identitas sebuah kota khususnya Dabuk Singkap. Sebagaimana diketahui taman kota memiliki fungsi ekologis dan sosialis yang cukup tinggi, di mana keberadaan taman kota dapat membantu mereduksi polusi udara yang ada di kota serta dapat digunakan sebagai wadah interaksi sosial hingga tercipta budaya sehat bagi masyarakat perkotaan. Nur Hadi Sulaiman melaporkan dari Lingga. Selamat menikmati.